Halo Sobatulis, bertemu lagi dengan Jodi Buka Nama Asli, tetap bersikatan dari Yu-Gi-Oh! Dis Indonesia Dan di video kali ini ada update lagi Dan update nya itu Sepertinya ini adalah kartu skill baru ya Untuk Speed Duel versi Real Life Dan disini berarti skill nya itu untuk si Isuzu E-Star ini Mari kita lihat ya Kira-kira apa Oh disini dibilangnya itu Skill nya itu berdasarkan kemampuan Isuzu yang bakal melihat masa depan Jadi interpezo sedikit Isuzu itu kan memang pengguna Millennium Item ya Yaitu Millennium Necklace kalau gak salah Atau kadang-kadang juga disebut sebagai Millennium Talk Memang Millennium Item yang itu tuh Ceritanya disitu tuh bisa melihat masa depan Tapi disini kelihatannya gak pake sama sekali ya Dan nah ini dia sih Millennium Talk nya Kekecilan sih, mungkin nanti sekolah bisa lihat aja langsung Dan disini efeknya Oh ternyata cuma satu doang ya Skill nya Oke, Millennium Necklace Isuzu Skill Pada saat awal dari giliran lawan Sebelum mereka draw kartu Bisa lihat 3 kartu teratas dari deck mereka Kemudian atur di urutan yang Sobatulis inginkan Skill ini hanya bisa digunakan sekali sih per duel Oke, jadi memang kelihatan itu disini tuh dibilangnya bisa lihat future ya Jadi kita bisa lihat 3 kartu teratas di deck lawan terus bisa di acak-acak gitu Mungkin lebih baiknya bukan ngintip kali ya malah ngatur future disini Apalagi disini sih kalau memang ternyata skill ini tuh ada di duel sekarang Itu berguna paketnya buat spiral Jadi nggak butuh spiral drone lagi cuma kan kayaknya sih kalau untuk speed duel Belum tentu ada spiral Kayaknya sih nggak akan ada spiral sama sekali ya Karena kartu-kartu yang digunakan di speed duel itu berbeda dengan yang ada di master duel Master 4 yang kita mainkan sekarang Tapi kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin Kalau sama Pegasus sih kayaknya sama-sama ya so-so lah ya Sama-sama oke Kalau Pegasus kan bedanya tuh punya dia hanya bisa diaktifin di awal duel aja Tapi kalau si skillnya easy zone itu bisa diaktifin kapan aja Jadi tergantung dengan kartunya Sobatulis Tapi sih lumayan oke juga Sekalipun misalnya nggak ada spiral Misalnya kayak sebelum itu pakai kayak hero shadow scout Itu kan bisa draw 3 Bisa bikin lawan draw 3 terus discard spell Tapi seuruhnya juga nggak terlalu oke sih ya Soalnya disini lihat 3 terus diatur Tapi ternyata si hero shadow scout juga draw 3 Atau mungkin kayaknya sih kalau untuk kartu agak lama Jadi sih dulu menggunakan conscription Itu adalah sebuah trap Jadi trap tersebut tuh bisa ngeliat paling atas kartu lawan Yang data stake tentunya ya Terus dilihat kalau monster bisa di shurra summon Kalau bukan tambahin ke tangan Jadi dengan si skill dari easy zone ini Kalau sebelum itu menggunakan kartu kayak conscription itu pasti 100% tepat ya Apalagi kalau ternyata 3 kartu teras itu nggak ada monster Atau monsternya itu nggak bisa dipanggil dengan cara biasa Maksudnya harus punya syarat khusus untuk dipanggil Berarti sebelum itu nggak akan pakai conscription sama sekali Atau ya trap card Atau spell card semacamnya Atau efek-efek lainnya yang semacam gitu ya Yang bakal menebak kartu paling atas deck lawan Ya kayaknya sih kemungkinan kegunaannya hanya untuk itu ya Jadi nggak tau sih kalau di duelings apakah skill dari easy zone ini sama persis Dan kegunaannya seperti apa Karena jadi berarti sih jarang menggunakan kartu-kartu yang menebak kartu di paling atas deck lawan Oke tapi disini cuma ada satu dong ya Kalau kemarin Pegasus ada dua Jadi mungkin juga si easy zone ini bakal punya satu skill lagi Dan kemarin kan udah ada punya kuja kumai Udah ada Pegasus Yang ketiga ada easy zone Harusnya ada tiga lagi ya Ada dari jonochi Dari yamiyugi sama kaiba Mungkin sih kalau jonochi itu Tentang gamble-gambal gitu kalian Kalau nggak dice Toss coin ya atau semacamnya lah Mungkin kayak bisa ngatur dice atau ngatur toss coin Atau semacamnya Mungkin kalau kaiba apa kali ya Kaiba mungkin screw the rule kali ya Jadi bisa manggil monster senaknya Kalau yugi Heart of card maybe Jadi bisa search apapun Atau misal kayak mengatur kartu ke paling atas deck sebelum draw face Mungkin seperti itu ya Jadi bisa draw apapun Tapi kalau skillnya kayak gitu curang banget sih Kalau menurut Yudi Tapi nanti kita tunggu aja update kartu terbaru lainnya Dari speed duel versi real ini Nanti kita lihat aja Gimana nih skill-skill dari jonochi Kaiba dan juga Yugi Oke Sampai jumpa di video juduliannya Dan jelah terus tulis Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya